Lagi mau menjalani perawatan akar? Emangnya rawat akar itu ngapain ya? Ditanggung BPJS nggak? Setelah yang satu ini Ya 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 Hai, guys Lubang pada gigi yang dibiarkan saja Atau tidak sekitar dipangani Maka semakin lama akan semakin membesar nih lubangnya Nah, pada rongga gigi yang sudah sampai tembus pulpa syarap Nah, akan terjadi infeksi nih pada rongga gigi Yang dapat menyebabkan terbentuknya akses atau nanah Kemudian pembusukan dan rasa milu yang luar biasa Jika sudah seperti itu Nah, langkah yang paling banyak dilakukan adalah Dengan melakukan yang namanya rawat akar nih Alias rot kanal Perawatan sawan akar gigi adalah prosedur yang bertujuan Untuk mengatasi kerusakan pada rongga gigi Serta mengobati infeksi dan pembusukan pada daerah tersebut, geng Lantas, bagaimana sih prosedur perawatan saluran akar? Untuk melakukan prosedur perawatan saluran akar Diperlukan lebih dari 1 kali kunjungan ke dokter gigi Pada umumnya nih geng Yang melakukan prosedur perawatan akar gigi Adalah dokter gigi spesialis konservasi nih Alias endodontis Perawatan saluran akar sendiri Atau rot kanal ini Prosedurnya meliputi Yaitu yang pertama Dilakukan rongsan Nah, rongsan bertujuan untuk melihat Bagaimana sih kondisi akar gigi seseorang Dan seberapa parah infeksi yang terjadi Dokter gigi akan melakukan rongsan gigi ya geng Yang kedua Memasang rubber dam Dokter gigi profesional Biasanya akan menempatkan rubber dam Di sekitar gigi nih geng Untuk memasihkan area tindakan Tetap kering dari air Yang ketiga Tindakan perawatan saluran akar Nah, dokter kemudian akan melakukan Preparasi gigi nih Untuk mendapatkan akses terhadap Si lubang gigi Semua bagian nih Mulai dari jaringan syarab yang rusak Hingga pecahan gigi Akan diangkat Proses ini Harus dilakukan secara menyeluruh Untuk memastikan Bahwa bagian akar gigi yang rusak Terangkat dengan sempurna Yang keempat Tindakan lanjutan Nah, setelah dibersihkan oleh dokter Biasanya dokter akan menutup Sementara ya Lubang giginya Biasanya tindakan ini Baru dilakukan Seminggu kemudian Yang kelima Restorasi gigi Nah, tahapan terakhir dari prosedur perawatan akar gigi adalah Merestorasi gigi Biasanya gigi yang mengalami masalah dengan akar adalah Yang memiliki lubang besar nih geng Sehingga dokter biasanya akan memberikan opsi nih Apakah akan memasang onlay, inlay, atau bahkan crown Oke, kenapa perawatan saluran akar ini yuk bikin ngilu? Nah, hal yang paling ditakuti banyak orang Saat melakukan saluran akar gigi adalah Rasa ngilu nih saat tindakan langsung Tapi kondisi ini juga akan membuat kalian menyerah ya geng Karena ini cuma sebentar kok geng Dan pasen biasanya juga akan mendapatkan anestesi nih alias bios lokal Karena jika perawatan saluran akar ini tidak dilakukan nih geng Maka efek berbahayanya nih justru yang akan merugikan kita sendiri Misalnya, infeksi ternyata akan menyebar ke daerah sekitar gigi Dan akan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius nih Seperti gusinya menjadi bangkak hingga keluar nanah Nah, berapa lama sih perawatan saluran akar gigi dilakukan? Perawatan saluran akar dilakukan beberapa kali ya secara bertahap geng Untuk perawatan gigi sendiri, pasien umumnya akan datang 3 hingga 4 kali ya ke dokter gigi Biasanya jadi waktu antara tindakan adalah 1 mingguan ya geng Apakah perawatan saluran akar gigi ditanggung BPJS? Kayak jelaskan ya, menurut BPJS Kesehatan Yaitu nomor 1 tahun 2014 pasal 52 ayat 1 Bahwa perawatan gigi dan mulut ditanggung oleh BPJS Nah, termasuk diantaranya adalah perawatan saluran akar gigi Nah, sekian video dari saya Diversilahkan untuk share, menyebar loaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nanti kan ya geng, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia